Penanyanya berasal dari pebisnis travel ticketing bernama Farid. Beliau bertanya, Satu, persaingan bisnis pariwisata sangat ketat. Bagaimana cara memenangkan persaingan? Kedua, berapa persen sebaiknya bisnis pariwisata mengambil keuntungan? Dan ketiga, untuk pebisnis baru, mana yang sebaiknya menjadi prioritas? Penjualankah dengan mencapai laba tertentu atau marketing? Bagaimana Pak Tito jawabannya? Oke, menarik ini. Jadi dia ini kan ticketing. Kalau saya pikir bahwa ticketing not enough lah ya. Sekarang jamannya e-commerce, orang bisa beli tiket, bisa nyicil dan lain sebagainya. Bisa beli online. Jadi kalau Iho hanya main di ticketing, sepertinya berat. Jadi dia tidak harus di ticketing, tapi ya, more than ticketing. Lebih dari ticketing. Banyak yang bisa ditempu. Kedua tadi, dia bilang labanya berapa? Tergantung. Labanya pariwisata, terlalu pakarnya ini. Mungkin bisa 10%, mungkin tidak sampai 10%, tapi juga mungkin bisa 1000%. Pak Juni, berapa sih laba di dunia pariwisata kalau tadi si Farid nanya itu? Iya. Rata-rata keuntungan tiket itu adalah 5%. Kalau hanya tiket? Iya, hanya tiket. Jadi betul kata Pak Tito, jangan hanya fokus pada tiket. Jadi selain dari tiket, melakukan sebuah kegiatan perjalanan, di situ masih ada akomodasi. Di situ masih ada unsur kulinernya. Masih ada unsur tadi Pak Tito nyebutin UKM untuk kerajinan. Jadi banyak segmen-segmen yang bisa dimasukin. Kalau itu digabungin jadi satu paket, keuntungannya bisa naik jadi 10%. Tapi kalau dia berdiri sendiri hanya jual tiket, keuntungannya mungkin hanya 5%. Jadi dicampur-campur ya, apalagi campur dengan yang namanya film. Saya ingat salah satu film yang Laskar Pelangi. Gara-gara itu film, wisata namanya Belitung yang tidak dikenal. Belitung sudah indah, dari dulu sudah indah. Pantai indah, semua indah. Tapi gara-gara satu film meledak karena filmnya ini. Tapi Pak Tito, ada WA yang masuk lagi nih ya, dari para penanya. Rupanya kayaknya banyak-banyak sekali ya malam hari ini. Tapi saya akan tampilkan satu pertanyaan lagi, namun setelah pesan-pesan berikut ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.